selamat menikmati ini saya sudah menyiapkan data contoh yang akan digunakan dalam prakteknya jadi teman-teman bisa menggunakan data lain tapi untuk penulisan sintaknya harus sesuai dengan yang disarankan oleh Excelnya disini ada data pertama yaitu nama depan yang kedua adalah nama belakang dan yang ketiga adalah usia kita akan mencoba untuk menggabungkan ketiga data string ini oke, di bagian kolom kombinasi yaitu di bagian sel E3 kita masukkan rumusnya nah disini kita masukkan sama dengan kemudian masukkan fungsinya yaitu con, ca, te, na, te seperti ini ya kemudian buka kurung maaf, bentar buka kurung seperti ini oke, saya ulang ya bentar nah disini di bagian sel E3 kita masukkan sama dengan kemudian masukkan fungsinya yaitu con, ca, te, na, te seperti ini kemudian buka kurung seperti ini masukkan teks ke satu gitu ya atau data ke satu yaitu disini kita gunakan yang B3 saja jadi untuk teks satu, teks dua, dan teks tiganya teman-teman bisa menentukannya sendiri sesuai dengan kebutuhan nah gitu ya dikarenakan disini adalah nama depan, nama belakang, dan usia maka teks satunya adalah nama depan teks duanya adalah nama belakang dan teks tiganya adalah usia gitu ya jadi nanti hasilnya akan seperti ini misalkan nama depannya Danny nama belakang derajat dan usia 25 maka hasilnya akan menjadi Danny derajat 25 gitu oke nah setelah memasukkan data pertama atau teks ke satu seperti ini ya nah kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya nah kemudian untuk memisahkan antara nama depan dan nama belakang kita tambahkan spasi gitu ya caranya kita masukkan tanda kutip 2 seperti ini kemudian spasi dan tutup dengan tanda kutip 2 lagi seperti ini nah kemudian kita tambahkan tanda koma lagi sebagai pemisah argumennya oke yang selanjutnya adalah nama belakangnya ini gitu ya tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya nah disini kita tambahkan lagi spasi untuk memisahkan antara derajat atau nama belakang ini dan usia gitu ya jadi hasilnya akan seperti ini nih ada spasinya gitu oke tambahkan tanda kutip 2 spasi tanda kutip 2 lagi kemudian tanda koma sebagai pemisah argumennya yang terakhir kita tambahkan usianya atau angkanya gitu ya nah kemudian tutup kurung nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini jadi fungsi spasi tadi digunakan untuk membuat jarak antara teks ke satu dan teks ke dua atau jarak dari nama depan dan nama belakang nah kalau misalkan kita tidak menggunakan spasi pada bagian sintaknya maka hasilnya akan seperti ini ya oke kita akan praktekan misalkan kita disini di bagian kedua ya kita tidak menggunakan spasi oke kita masukkan sama dengan masukkan fungsinya yaitu con ca t seperti ini kemudian buka kurung masukkan teks pertama misalnya ini kita koma untuk pemisah argumennya kemudian kita langsung ke nama belakang tanpa menggunakan spasi gitu ya oke kita tambahkan lagi tanda koma sebagai pemisah argumen dan yang terakhir adalah teks ketiga gitu nah bagaimana hasilnya kalau misalkan kita tidak menggunakan tanda spasi seperti di rumus pertama gitu ya nah maka hasilnya akan seperti ini nah jadi teksnya akan menyatu gitu jadi teks satu teks dua dan teks tiga atau huruf dan angkanya akan menyatu seperti ini gitu nah jadi untuk memisahkannya kita menggunakan tanda spasi yang dibuat menggunakan apa namanya tanda kutip dua itu ya gitu nah disini kita praktekkan ulang yang menggunakan spasi ya oke kita masukkan fungsinya yaitu sama dengan kemudian con cat t seperti ini buka kurung masukkan teks pertama kemudian tanda koma sebagai pemisah argumennya nah disini untuk memisahkan antara nama depan dan nama belakang kita gunakan spasi nah caranya tambahkan dulu tanda kutip dua seperti ini spasi tanda kutip dua lagi kemudian tanda koma sebagai pemisah argumen tambahkan teks keduanya ini kita tambahkan lagi apa namanya tanda koma nah disini kita tambahkan juga spasinya untuk memisahkan antara nama belakang dan usianya gitu ya kita tambahkan spasi disini gitu ya tanda koma lagi sebagai pemisah argumen dan yang terakhir kita masukkan data angkanya gitu kita tutup kurung dan tekan tombol enter nah maka hasilnya akan seperti ini gitu ya jadi penggunaan spasi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu oke jadi itu itu adalah cara untuk menggabungkan teks dan angka menggunakan fungsi conca tenate gitu ya ini adalah fungsi yang sangat sederhana dan teman-teman masih bisa menggunakan teknik ini untuk keperluan lainnya gitu semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati selamat menikmati